Halo Halo sobat otomotif kembali lagi dengan channel kesayangan kita channel yang membahas mengenai seputaran pembelajaran di dalam teknik kenarantingan ya tutorial praktek baik pada kesempatan kali ini saya akan coba melakukan tutorial pengenalan komponen pada motor starter ya Nah di sini sudah ada di tangan saya ini motor starter model konvensional ini cuman memang kondisinya ini karena dipakai dengan praktek jadi kabel dari motor starter dari apa namanya ya fill coil sudah terputus ya tapi disini kita hanya mengenal komponen dan fungsi-fungsinya nanti boleh dikepas lagi ya Oke Bagaimana cara pembongkarannya sekaligus proses pengenalannya silahkan di simak terus video ini jangan sampai diskip ataupun dipercepat agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat akan kita sampaikan di video ini jadi peralatan yang kita gunakan cukup sederhana untuk pembongkaran motor starter ini hanya kunci 8 dan kunci 10 saja ya dengan kunci 12 untuk membuka kabelnya kita lepas dulu si selenoidnya kita lepas selenoid disini menggunakan kunci 10 kita pakai yang pas saja ya kunci 10 pas ini kita lepas dulu magnetic switch ataupun selenoid starternya menggunakan kunci 12 kita lanjut melepas rumah daripada si motor starternya menggunakan kunci 8 ya boleh 8 ring boleh 8T tergantung kita yang lebih mudah kita rasa ya Hai aku pakai keras dia ya Hai 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 ini sudah terus kita lepas nih bagian atas lepas pelan-pelan ini kita lepas juga nih di dalam ini ada pegasnya hati-hati ya ada pegas jangan sampai hilang pegasnya ya pegas untuk menekan si Bruce ataupun sikat daripada motor starter ya jadi ini kita lepas kita angkat nih pelan pelan-pelan kita buat ya biar pegasnya tidak terlempar ataupun tidak lepas sehingga tidak hilang ya oke nah terus kita keluarin berusnya ya nah Bruce Holdernya ini kita lepas ini namanya Bruce Holder ya rumah sikat lalu ini kita lepas lagi kita lepas Oke jadi inilah kondisi daripada komponen di motor starter ya simple tapi di sini yang perlu kita ketahui walaupun simpel ya bahwasannya starter ini sangat penting pada sebuah kendaraan karena tanpa ada motor starter ini mesin itu otomatis tidak dapat dinyalakan tidak dapat hidup dengan dengan baiklah kita katakan ya kenapa karena enggak mungkin kita kalau ngidupin mesin mesin ataupun hidupin mobil itu didorong-dorong ya jadi kita hanya gunakan kunci kontak kita tekan starter nyala nah itu fungsinya ini jadi fungsi motor starter ini adalah fungsi utamanya adalah memberikan putaran awal pada poro sengkol atau menggerakkan poro sengkol sehingga piston dapat berputar dan bekerja dan menghasilkan usaha ataupun mesin sehingga mesin bisa dapat hidup ya itu adalah fungsi daripada sebuah motor starter jadi diciptakan supaya tidak kita dorong-dorong ke mobilnya Oke jadi kita masuk ke pengenalan komponennya tadi disini saya katakan boleh diperdekat kemarin ini adalah selenoid 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 starter ataupun Magnetic Clutch ya Magnetic Clutch berfungsi untuk memberikan Hai arus ya eh di di proses full-hole dan full-hole dan satu lagi opinion ya nah ini dia terus di sini ini adalah Bruce Holder nih Bruce Holdernya ini adalah tuas pengungkit ini tuas pengungkit ya untuk menggerakkan si starter Clutch nih nih starter Clutch jadi posisinya nanti ini seperti ini ini posisi di daripadanya ah jadi menggerakkan ataupun memajukan agar nanti drive pinion disini di drive pinion atau gigi pinion nih agar nanti bisa berhubungan dengan si Rode gila nanti disini ataupun eh apa namanya ya eh flywheel ya flywheel jadi yang berikutnya ini adalah aramatur saf ya ini semua ini aramatur saf terus yang ini adalah komutator nih komutatornya jadi kalau kita lihat disini kondisi komutator ini udah jorok ya kotor angus gosong terbakar jadi nih kalau kita gunakan ini kita paksakan ini supaya-supaya bagus dan digunakan dikendaraan ini kurang kurang maksimal hasilnya jadi harus kita bersihkan dulu nih agar tidak ada kotoran-kotoran menempel sehingga harus tadi bisa lebih full masuknya ya jadi saya ulangi ini ini komutator ini aramatur saf ini magnetic clutch nih yang ini drive pinion ataupun pinion gear yang ini selenoid ini Bruce holder ini tuas pengungkit sedangkan ini adalah isolatornya supaya nanti tidak ada sentuhan ataupun tidak ada yang berhubungan dengan si Bruce sikat motor stater disini nah yang ini ini disebut dengan fill coil bagian dalam ini fill coil ini ada fill coil positif ada fill coil negatif ya sedangkan ini nih ini disebut dengan yuk nih yuknya ini sebenarnya bisa terpisah kalau kita kita lepas ini bisa terpisah ya di dalam itu hanya kumparan bisa ulangi di dalam ini adalah fill coil sedangkan yang ini adalah yuknya yuk ya dan ini adalah rumah belakang daripada motor stater tutup belakangnya sedangkan ini adalah tutup bagian atasnya oke jadi saya rasa itu untuk pengenalan daripada motor staternya ya sekarang kita akan rakit kembali rakit kembali di motor staternya ya yang pertama kita masukin dulu ini ini kita buat seperti ini ya supaya dia langsung kemarin nih nih jangan sampai salah posisinya ya nah ini kita pasang seperti ini tinggal kita hubungan ada ketinggalan nih nih jangan sampai ketinggalan di dalam dimasukin aja tuh ya Hai ringnya ya jadi sebenarnya sangat simpel sebenarnya merakit ataupun mengenali komponen di motor stater ini oke oke sudah duduk ya ya sudah duduk sekarang kita pasang yuknya nah disini ini ini ada perbedaan ya dilihat disini ini ada alur disini disini tidak ya cuma satu ini nah yang alur ini mengarah kemarin nih bisa di sini ya nah kemarin dia posisi alurnya ini supaya yuk ini tidak bergerak bergerak ataupun tidak jalan-jalan lagi seperti itu ketika bekerja jadi dia tetap di tempatnya seperti ini ya terus kita pasang lagi Bruce Holdernya ini kita pasang Bruce Holdernya seperti ini oke bentar ya nah terus kita pasang atau masukin kembali sih sikatnya setelah itu ini posisinya disini dia udah gak susah ya karena memang sudah digunakan untuk praktek-praktek nih dibongkar-bongkar sama anak-anak disini nah ini harusnya seperti ini terus kita pasang pegasnya hati-hati dalam memasang pegas ini ya jangan sampai lepas ini memang butuh-butuh yang namanya pemasangannya ini harus ketelitian ataupun telaten ya hati-hati nah setelah sudah terpasang seperti ini coba ditahan ditutupin supaya tidak loncat pegasnya oke sudah dua terpasang oke tiga tinggal satu lagi ya oke oke kita coba sorong sedikit oke terus kita pasang instalatornya disini nah nah terus kita pasang tutup bagian atasnya ini seperti ini diperhatikan ya untuk yang ininya ya jangan sampai salah tapi untuk balik oke oke ini tinggal kita pasang botnya kita pasang kita pasang nah iya itu kucingnya lagi lapar tuh oke kita kunci nah jika sudah mulai rapat disini ini kita balas kemari ya supaya tidak baling ataupun tidak patah ataupun pecah ya enaknya pakai kunci te ya ini lebih cepat di ngerjainya tapi karena tadi sudah terlantun ngembri kunci ringnya kita gunakan saja oke jadi sudah ketat ya nah sudah rapat kita pasang magnetic switch nya jangan terbalik ya nah disini di magnetic switch ini ada 3 terminal yang pertama itu terminal 30 yang atas ini ini ada perbedaan ya ini ada posisi plug yang ke dalam lagi sedangkan yang ini tidak ada nah ini adalah terminal 30 ini terminal C ini terminal 50 30 C 50 oke posisinya terminal C ini mengarah ke tabel yang keluar dari fill coil ini ya jangan terbalik kalau sempat terbalik sih ya otomatis konstator itu tidak bekerja nah tinggal kita pasang baut pengikatnya tak 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 Oke Jadi sudah terpasang kembali ya Dan sudah kita kenali komponen-komponen Yang terdapat di motor stater ini Oke baik Semoga peturian ini bisa membantu proses pembelajaran Untuk anak-anak SMK Teknik kenderaan ringan Terkhususnya untuk anak-anak di kelas 3 ya Yang satunya akan menjalani proses lujian PK Oke terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat Buat kita semua Salam otomotif